Manfaatkan pekarangan rumah yang tidak terolah, seorang warga Gunung Kidul sukses mengembangkan usaha budidaya lidah buaya. Lidah buaya dapat diolah menjadi makanan seperti keripik dan berbagai minuman. Seperti inilah lahan milik Alan Effendi, warga dusun Jeruklegi, desa Katongan, Lipar, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang sukses mengembangkan tanaman lidah buaya di pekarangan rumahnya seluas 4.000 meter persegi. Siapa sangka tanaman gurun yang dikenal akan berbagai macam manfaat ini, kini justru dapat meraup omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Tanaman gurun bernama Latin Aloe Vera, yang awalnya hanya dijadikan tanaman hias ini, ternyata bisa diolah menjadi berbagai olahan, baik makanan maupun minuman, yang kini tengah banyak digandrungi. Berkat ketekunannya tersebut, kini Alan Effendi mampu meraup keuntungan hingga 45 juta rupiah per bulan dari usaha budidaya lidah buaya yang ditekuninya. Budidaya lidah buaya ini tergolong mudah, mulai dari pembibitan yang bisa dilakukan dengan mengambil bibit yang tumbuh di sekitar lidah buaya dewasa, lalu memindahkannya ke polybag atau pot. Setelah agak dewasa, baru tanaman lidah buaya tersebut dipindahkan ke lahan atau tanah. Untuk tanaman ini, dola menjadi apa aja sih mas yang paling banyak peminatnya? Kalau produk yang paling best seller itu ada di minuman. Jadi ada di minuman, ada aloe vera, ada aloe cube drink kawasan botol, ada cendol aloe vera, jadi itu semua sangat gemet, apalagi di musim panas seperti ini sangat terbaik. Mungkin bisa jelas mas, awal mula kok tertarik untuk di lidah buaya, awal ceritanya seperti apa dan sejak tahun kapan ini? Untuk 1 kg lidah buaya biasanya dijual dengan harga Rp 2.000 hingga Rp 4.000. Selain menjual dan membeli tanaman lidah buaya, FND juga mengembangkan berbagai olahan lidah buaya seperti makanan dan minuman. Pemesan minuman ini pun beragam, mulai dari sejumlah kota di Jabodetabek, Jawa Tengah hingga lokal Jogja. Sebagai pengembangan bisnis, Alan FND membuka wisata edukasi aloe vera di lokasi tempat tinggalnya. Bagi warga yang ingin belajar budidaya lidah buaya, bisa langsung datang ke dusun jeruk legi ini. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainews, melaporkan.